Selanjutnya, fungsi lini di dalam eksekutif adalah bertindak Sedangkan staff yang berpikir, itu think Fungsi lini dia yang berpikir dan staff dia yang bertindaknya Kemudian pengetahuan 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 karir Administrative ability, technical ability, dan technical know and how Ini pengetahuan pejabat karir Yang tadi ke pejabat bidang tadi Misalnya pejabat karir kan ada pejabatan karir Ada pejabatan politik, itu harus dibedakan Jadi dalam sistem dibirokrasi kita itu kan ada dua Pejabatan politik dan pejabatan karir, birokratif, birokrasi Kejabatan birokrasi misalnya, kepala lurah dalam pemerintahan kota Kemudian juga wali kota Jakarta Selatan, wali kota Jakarta Utara, Jakarta Timur Itu kan dia pegawai pemerintah Kejabatan politik, menteri, gubernur, wali kota, jambatan politik Yang menjadi merusak sistem dalam administrasi adalah Ketika jabatan karir, jabatan birokrasi Itu bercampur dengan kepentingan politik Ketika ada campur itu, ini akan merusak sistem dalam sebuah organisasi Ini yang jadi memerang dalam sebuah organisasi Dalam sebuah sistem birokrasi Ini kan beda kalau kerajaan, kepala negara dengan kepala pemerintahan itu kan berbeda Kepala negara itu raja, kepala pemerintahan itu siapa? Perdana menteri Nah, betul, perdana menteri Nah, kalau di kita, presiden sial Presiden sial Sial terus Presidennya adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Sehingga karena kepala pemerintahan birokrasi Presiden bisa melantik dirjen, bisa melantik kepala-kepala pemerintahan yang ada di dalam organisasi Termasuk TNI, kemudian juga Polri dan segala macamnya Karena dia kepala pemerintahan Nah, itu tidak masalah kalau di tingkat presiden Yang jadi permasalah adalah kalau sampai di tingkat di bawah Misalnya kepala dinas, itu kan jabatan-jabatan ini juga ya Jabatan birokrasi juga Kalau misalnya si PNS ini punya kedekatan dengan wali kota, calon wali kota Ya, ini bisa pengaruh kepada psikologis dalam birokrasinya Akan dipengaruhi kepada jabatan-jabatan Nah, ini yang menjadi Jadi Memerang bagi sistem pemerintahan di Indonesia Di mana Jabatan itu dijual-belikan Karena Karena itu tadi Ketika seorang jabatan politik Bisa menentukan Jabatan-jabatan di dalam Pemerintahan Nah, itu yang jadi Kenapa Gina ketawa? Ada yang ketawa siapa nih? Ya, bukan Nah, itu ya Oke, kita lanjut Oke, sampai situ ada yang ditanyakan dulu Sebelum 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 Ke yang lain Kalau enggak Bapak yang nanya berarti ya Nah, tadi pengetahuan pengetahuan penjabat karir Administratif ability Kemampuan Administratif Kemampuan teknis Kemampuan Bagaimana dia mengetahui Hal-hal yang teknis lainnya Nah, ini kemampuan harus dia memiliki penjabat karir Jadi Dia harus paham teknis Dia juga paham Bagaimana proses Organisasi di dalamnya Jadi Mulai dari proses A sampai Z Kemudian juga Hal teknis juga Dia mengetahui Karena kan dia dari bawah Dari staff Mengalami hal-hal yang teknis Sehingga dia Ketika di jabatannya di atas Dia sudah tahu Permasan di bawah itu apa saja Sehingga dia punya kekuasaan Untuk Menyelesaikan sebuah permasalahan Makanya dia Tahu bagaimana How How to know Bagaimana dia mengetahui Hal-hal yang teknis ini Untuk dicarikan sebuah solusi Kemudian staff Selanjutnya Nah, staff hanyalah badan penasehat Yang memberikan nasihat Yang memberikan nasihat kepada pejabat Yang lebih tinggi Tetapi tanpa tanggung jawab operasional Jadi Organisasi staff ini Umum Jadi tidak hanya di bawah ini Tapi di bawah Lini Tapi dia juga bisa berbentuk Sebagai penasehat Staff Orang-orang yang mencurahkan waktunya Untuk berusaha mengetahui Dan fungsi perencanaan Fungsi dari staff militer adalah Merencanakan Memberi nasihat Membantu para opsir Yang berwenang Memberi perintah Mengobservir Tetapi Tidak untuk memberi perintah Fungsi dari staff Dalam Kalangan sivil Atau pemerintahan juga Sama saja prinsipnya Yalah mempelajari Masa-masa administrasi Merencanakan Memberi nasihat Observasi Tetapi tidak untuk memimpin Jadi si staff ini kan Kalau Di dalam sebuah organisasi itu Dia merencanakan Memberikan Masukan Nasihat Kepada atasan Tapi tidak untuk memimpin Jadi dia Pususnya di bawah Tapi punya pengaruh besar Dalam sebuah keputusan Ini kan dalam Sistem demokratis Jadi Komunikasi dari bawah ke atas Jadi mana si staff ini Dia mengumpulkan Karena si staff ini Dia yang paling tahu Permahasan di lapangan Seperti apa Sehingga dia mengumpulkan Permahasan-peranisannya apa Pada merencanakan Strategi yang bisa Menyelesaikan Permahasan tersebut Diajukan kepada Pemimpinan Kepala Bindah 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 Di bagian perencanaan Perencanaan Baru nanti keputusannya Adalah di Pemimpin organisasi tersebut Jadi ini Salah satu fungsinya Itu fungsinya Salah satu umumnya Maka dari itu Nanti kalian Setelah Yang administrasi Ada namanya itu Teori perencanaan Teori perencanaan Planologi Jadi Sebuah organisasi itu Bisa terlihat Bagaimana Performanya Dari dia Membuat perencanaan Mulai dari Roadmap Rencana Rencana strategis Itu peta jalan Rencana strategis 5 tahunan 20 tahunan Jadi Renca Rencana kerja Yang setahunan Jadi Tadinya roadmap Rencana 20 tahun mendatang Itu seperti apa Yang itu bisa berubah Kalau dipemerintahkan RRPJMD Rancangan Pembangunan Jangka panjang Jangka menengah Dan jangka pendek Nah Jangka panjang Seperti apa Menengah itu 5 tahunan Jangka pendek Itu tahunan Jadi Apa Rencana Kerja Tahunan ini Itu untuk Mencapai visi Rencana Jangka menengah Atau 5 tahunan Jangka 5 Rencana kerja Menengah ini Untuk mencapai Sera jangka panjang Nah itu Susunannya Nah ini kan dari bawah Dari staff Yang paling tahu Ketika kalian Merencana Gagal Merencanakan Maka Artinya Kalian Merencanakan Kegagalan Gagal Merencanakan Artinya Kalian Merencanakan Kegagalan Jadi Dalam Sebuah Rencana Jangan sampai Gagal Harus Benar-benar Sesuai Dengan Akar Permasalahan Misalnya nih Contoh Di dalam Sebuah Musren Bang Bes Musyawarah Pembangunan Desa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Diundang Kepala Dusun RT RW Tokoh Masyarakat Tokoh Agama Diundang Musyawarah Disitu Apa nih Yang menjadi Prioritas Apakah Jalan Apakah Irigasi Atau segala macam Menjadi Menjadi Perencanaan Dalam hal Perencanaan Juga Jangan sampai Kita menjadi Orang Kuat Dalam Perencanaan Tapi Lemah Dalam Eksekusi Kuat Dalam Perencanaan Tapi Lemah Dalam Eksekusinya Itu apa Namanya Nato Nato Itu apa Tengok 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 Gak ada Aksi Itu Bicara Doang Misalnya Bicara Aja Ngomong Aja Tapi Gak Punya Solusi Gak Ada Aksi Untuk Memperbaiki Sebuah Sistem Itu Jadi Jangan sampai Kita menjadi orang yang kuat dalam perencanaan tapi lemah dalam pelaksanaannya. Tapi kita harus kuat dua-duanya. Kuat dalam perencanaan, kuat dalam pelaksanaan. Jadi misalnya nih, udah muker, masyawarah kerja di organisasi, muker udah tuh banyak yang direncanakan. Udah disusun tanggal berapa-tanggal berapanya. Biayanya berapa segala macam. Eh, pelaksanaan nggak ada. Laporan tentang jawaban, cuman satu doang yang dilaksanakan. Lebih lemah dalam eksekusinya. Kemudian bagan organisasi menurut Henry J. Hodge. Kemudian disini ada bentuk piramid, bentuk horizontal, vertikal, lingkaran, dan lipisan. Nah, disini menurut isinya masing-masing bagan dapat dibedakan dalam empat macam, yaitu bagan struktural, fungsional, jabatan, dan bagan nama. Nah, jadi kalau dalam ini ya. ya. Nah, let's start. share ini gak bisa oke, sampai situ kalau ada yang ditanyakan silahkan silahkan ya kalau disini bisa dicontokkan disini ada bentuk-bentuk organisasi contohnya ini bentuk proses di powerpoint di microsoft word juga ada ini circle sirkulasi ya perputaran kalau ini bentuk proses kemudian ini hirarki contohnya ini hirarki nah ini ya contohnya bagan struktural ini kan bagan struktural nih kayak gini ya ada fungsional misalnya fungsional jadi kan misalnya bapak itu strukturalnya itu kepala lem bagan fungsionalnya adalah dosen jadi tugas utamanya adalah sebagai fungsionalnya diutamakan kalau struktural kan hanya sementara jadi fungsionalnya sebagai dosen disini ada rapat nih rapat 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 di struktural tapi bentuk sama mengajar maka mengajar dulu untuk rapat nanti bisa nyusul kalau bura rapat misalnya ini rapat nih dagirapim penting bapak sebagai pengampudas dan keduanya maka tetap harus ngisi harus ada isinya misalnya bapak juga ada rapat maka bapak juga harus mengajar dulu jadi utamakan bagan jabatan kalau jabatan kalau struktural itu keseluruhan dalam sebuah organisasi disini ya ini struktur jadi struktur itu satu kesatuan yang terdiri bidang-bidang kalau jabatan disini adalah jabatan sendiri disini pimpinannya disini sekretaris bidang kemudian jabatan yang nama berarti nama-namanya misalnya disini ya namanya nama jabatan itu apa itu nama jabatannya nama orangnya nah disini ada bentuk piramid horizontal vertikal lingkaran dan lukisan nah disini kan ada ya kalau kalian lihat disini misalnya di smart art ini bentuk horizontal ke bawah nah biasanya ini ya kalau vertikal seperti ini ini kan horizontal atas ke bawah hierarki ya atas ke bawah ini vertikal hierarki vertikal kemudian juga kalau piramidal itu seperti ini ya piramidal bisa seperti ini jadi kalau piramidal itu dia sistem cell ya kayak MLM misalnya satu megang dua dua megang satu masing-masing dua gitu ya jadi burutan kayak kayak sistem cell ya satu megang dua duanya itu megang dua lagi terus sistem cell kemudian apa lagi untuk lingkaran ya lingkaran juga ada disini circle ya untuk lingkaran yang lain juga bisa atau seperti ini macam-macam atau circle seperti ini juga bisa ya kalau ini biasanya presidium atau dewan strukturnya atau misalnya juga lingkaran lukisan kalau lukisan bentuk gambar ada matrix juga piramid nah ini bentuk gambar nah itu untuk bentuk-bentuk struktur ini ya ini nama orang-orangnya gambar disini jabatannya apa atau misalnya mau campuran boleh nah ini bentuk-bentuk struktur nah kalian udah biasa lah ya udah tau dalam buat struktur oke itu ya itu saja kalau ada yang ditanyakan silahkan ada apa ya boleh ya Pak tadi ada yang menanya kalau enggak kalau enggak Bapak yang nanya kalau lewat cat juga boleh ya tanya Pak Pak ini materinya lembaga DPR itu udah punya struktur bagiannya itu seperti apa apa gimana lembaga DPR itu kalau lembaga DPR kan biasanya strukturnya wakilnya lebih dari satu terus daerah juga begitu itu strukturnya seperti termasuk dalam rasional atau yang bagian mana ya ya nah kalau DPR kan dia Dewan ya ya Dewan Dewan itu termasuk itu kepemimpinan jamak jadi banyak yang mimpin kan ada ketua wakil ketua ketua DPR wakil ketua DPR nah jadi dia berbentuknya Dewan nah jadi itu tidak ada garis komando gitu ya dia bukan organisasi lini jadi ketua DPR tidak bisa dia memerintahkan semua anggota karena bentuknya adalah kepemimpinan jamak berbeda kalau organisasi yang seperti eksekutif itu adalah kepemimpinan lini kayak gitu ya nah maka dalam strukturnya juga itu hanya dalam hal dalam strukturnya juga bukan berarti strukturnya itu apa namanya komando ya garis komando dia hanya berbentuk nama aja gitu ya gak ada strukturnya seperti apa namanya seperti dibagankan karena dia kepemimpinan jamak gitu ya mungkin lebih cocoknya dia strukturnya itu lebih ke circle ya seperti ini dan kan kalau dipilihnya itu ketua DPR sama wakil-wakilnya itu kan representatif dari semua perwakilan di DPR ya nah kalau mayoritas partainya itu yang menang itu ketahna misalnya ya yang mayoritas ya itu ketua DPR nya jadi ketua DPR itu dipilih berasakan mayoritas biasanya dipilih karena mayoritas dari dari jumlah DPR yang ada misalnya di Indonesia itu kan mayoritas misalnya dari PDIP banyak itu hampir 20% di DPR RI gitu ya 20% sisanya koalisi kayak gitu ya jadi karena koalisi yang kuat pemerintah kan eksekutifnya menang dari partai A di DPR juga dikuasai oleh koalisi otomatis gitu ya otomatisnya apa otomatisnya adalah ketika membuat ada pengajuan baik itu prolegnasi aturan undang-undang dari pemerintah ataupun dari DPR sama aja kayak gitu ya sama aja pasti apa dua-duanya saling berkongkol untuk ingin mengesahkan kayak gitu disitu pasti ada dibaliknya jadi misalnya nih kalau misalnya kan dalam DPR kan mengawasi ya mengawasi pemerintah mengontrol kebijakan-kebijakan yang ada termasuk membuat undang-undang si eksekutif itu menteri-menterinya gitu ya kan dari partai-partai dari partai-partai partai A, B, dan C gitu ya ketika misalnya rata-rata kan misalnya yang jadi menteri itu adalah orang-orang yang berpengaruh di partai misalnya ketua partai ya orang yang punya pengaruh gitu ya di partai tersebut nah otomatis kan si DPR ini kan di bawahnya si menteri ini ya maksudnya itu secara jabatan struktural di partainya si DPR ini kan di bawah jabatannya si menteri secara struktur di partai karena rata-rata menteri-menteri itu di eksekutif itu adalah orang-orang partai misalnya ya yang dia punya jabatan tinggi di struktur partai sehingga kemudian yang di DPR itu kan rata-rata itu adalah kader-kader partai yang ada di daerah-daerah otomatis secara struktur kan lebih kuat posisinya sebagai atasan sedangkan dalam struktur partai itu adalah strukturnya adalah komando gitu ya apa jabatan yang itu si atasan pimpinan partai itu bisa memerintahkan kepada kader di bawahnya kemudian jadi si DPR ini jadi anggota dewan kemudian karena dia koalisinya menang juga jadi menteri nah mau bagaimana mengkritik dan mengawasinya mengontrolnya ketika yang dikontrol dan diawasinya adalah pimpinan partai ketika dia di dalam jabatan partainya nah ini yang jadi dilema kan nah maka dari itu kemarin kan ada gugatan kalau teman-teman ikuti misalnya Instagram-nya Rizal Ramli yang menggugat threshold 20% itu tadi ya presidensial threshold 20% bahwa tidak harus mencalonkan presiden itu adalah 20% dari jumlah kursi di DPR RI jadi kan sekarang yang mencalonkan presiden ataupun gubernur itu harus minimal jumlah kursinya itu adalah 20% di DPR nah ini kan jadikan yang partai-partai kecil gak bisa nyalonin karena kurang 20% nah ini yang sedang digugat gitu ya yaitu undang-undang threshold tadi terutama harus melak politik lah ya sedikit-dikit di organisasi termasuk misalnya nih sekarang di Indonesia undang-undang cipta kerja ya sekarang lagi booming gitu ya cipta kerja termasuk itu juga coba tengah malam ketok palu langsung yang menolak cuman dua fraksi fraksi demokrat sama PKS karena mayoritas itu ya wajar yang gak dapet jabatan kan yang gak ada di eksekutif si DPR ini kan yang dua 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 koalisi yang apa dua fraksi yang tidak masuk ke pemerintahan gak seimbang kan gak seimbang akhirnya nah maka dari itu gimana nih kita sebagai rakyat mewakilkan kepada suara mereka kan mungkin udah sah kita mewakilkan suara kita kepada mereka tapi ternyatanya mereka tidak amanah nah ini tergantung dari seberapa banyak penolakan dari Omnibus Law ini kalau sedikit ya terus jalan gitu ya tapi kalau yang protes ah biasa aja udah gak apa-apa deh nah bayangkan kalau orang yang berpikir seperti itu adalah mayoritas di Indonesia ya yang jabat sekarang enak-enak aja gitu ya nah kayak gitu itulah yang akibatkan kalau kita ya gak masalah kalau yang berpikir seperti itu apatis itu sedikit orang gak masalah tapi yang jadi masalah akumulasi banyaknya orang yang berpikir seperti itu nah ini yang menjadi keenakan para pejabat gitu ya nah kalau kalian misalnya nih lihat yang terjadi kemarin gitu ya apa sebelum disahkannya kemarin Omnibus itu Indonesia kerjasama dulu dengan Tiongkok gitu ya yaitu dengan yuanisasi dedolarisasi dengan cara yuanisasi mata uang Cina bekerjasama dengan Indonesia Indonesia makin tergerus kayak gitu ya nah saya coba tunjukin video ini ya sedikit semuanya ditutup ya biar biar kalian engeh ya belum lihat nih Pak nah ini yang kalian misalnya harus sadar nih ya bahwa apa di Indonesia itu ya sedang terjadi yuanisasi jadi semua ekspor-impor itu dibayarnya pakai pakai yuan bukan pakai dolar lagi karena ini usaha dengan dolarisasi apa dedolarisasi karena kan dolar itu dia yang menguasai 70% multi currency di seluruh dunia gitu ya nah Indonesia di masa pemilihan presiden ini dia mulai main-main karena Amerika sedang fokus pemilihan ya pemilihan presiden Amerika nah momen ini diambil Indonesia untuk dedolarisasi gitu ya nah dedolarisasi yaitu dengan berkesan dengan Cina kenapa Cina karena kan Cina nomor ekonomi kekuatan ekonomi nomor dua setelah Amerika saya misalnya nih ya kita kita video ya sebelum menarik pasukan bisa ke 20 ribu menjadi judul di banyak media kemarin eh ala kok gitu sih ngomongnya jangan jujur jujur lah kalian sendiri yang mengambil keputusan yuanisasi berkiblat ke Tiongkok ini reaksi pasar reaksi pengusaha swasta internasional yuan adalah mata uang yang menguasai 2% peredaran mata uang di dunia yen Jepang masih 4% alias 2 kali nilai yuan atau 2 kali yuan beredar US dollar merupakan 70% mata uang transaksi internasional kok bisa kita mau bekerja sama dengan mata uang yang tidak multi currency kayak gitu terus di posisi kita defisit jauh lagi kalau deket-deket masih oke lah pasti sudah pada mikir matang dong ya untuk yuanisasi dulu ekspor Indonesia ya enaknya mendapat dolar karena bisa dipakai buat belanja ke negara lain sekarang dipaksa bolak-balik ke Tiongkok yang akan membuat defisa Indonesia bisa susut 30% jadi Indonesia kayak jadi provinsinya Tiongkok dipaksa muter-muter di dalam negeri dalam tanda petik atau menjadi bagian dari konsumsi domestik yuan asli saya masih bertanya kok takluk sih kalian sama yuan kemudian pasar internasional bereaksi sekarang pada ambil-ambilin dolar dibawa balik ke induknya keluar dari Indonesia nanti begitu perlu dolar di Indonesia ya terang aja dolar langka bisa jadi 20 ribu deh itulah alasan mengapa rupiah bisa 20 ribu tapi kok mau sih kemarin kerjasama dengan yuan rupiah tadi ada yang neken ya kalian ada yang maksa kok bisa kalah atau gak nyampe ilmunya atau juga mungkin pejabat di pemerintahan mereka hanya concern atau memandang dari jangka pendek saja ada CAD atau current account deficit lalu bagaimana dengan cepat mengatasinya dan yang paling cepat adalah masukkan devisa dari Tiongkok dalam yuan karena mungkin tidak mengerti geopolitik jadi tidak sadar kalau dalam yuan akan berakibat negatif karena konversi yuan ke dolar tidak selancar seperti sebelum perang dagang eh lupa pejabat sekarang gak nganggep perang dagang itu perang pertahanan negara jadi masih menganggap kayak saingan di pasar kelewer gitu lah yaudah gak apa-apa jadi ke depan bagaimana sebagian ini versi kita loh ya bukan versi megabintang atau menteri multitalent kita fokus pada analisa pertahanan dalam bernegara ya kembali pakai ilmu abal-abal kita lah karena Indonesia defisi terhadap yuan maka nilai yuan lebih kuat dan bisa ditekan rupiahnya jadi bukan dolar saja yang akan ke 20 ribu alias 20% rupiah terdevaluasi tetapi terhadap yuan juga bisa sama secara perlahan rupiah terhadap yuan akan merosot juga nilainya bisa 20% dalam 2 tahun ke depan alias yuan menguat rupiah melemah dan ini memang strategi Tiongkok untuk bisa membeli bahan baku dari Indonesia jadi murah sampai habis itu tanah air Indonesia dan pasti habis Datuk Maringi dilawan sudah berapa kali kita katakan Datuk Maringi mau Siti Nurbaya bapak ibunya Siti Nurbaya dikasih uang pinjaman hambur-hambur Tiongkok mau Siti Nurbayahnya Indonesia yaitu sumber daya alam dikasihnya pejabat harta berlimpah-limpah yang bikin gelap mata anak gadis pun dijual begitukah cara kalian bernegara wahai bapak ibu Siti Nurbaya kemarin Datuk Maringi nya IMF sekarang obor tak belajar kalian itu ya IMF dengan global bondnya Indonesia perlu dolar sementara deal dengan Tiongkok anti dolar dedolarisasi alias gak punya dolar dengan dolar kita mati dengan yuan kita mati Datuk Maringi satu saja sudah hilang Siti Nurbaya apalagi Datuk Maringi nya dua matilah awak begini kita selesaikan oke oke lewat ya kita lanjut begini cara kita menyelesaikan saya tahu ini masalah dibuat oleh orang lain tapi kita adalah punya cara cerdas bernegara kita selesaikan walau kita kritis tetap kita solutif setuju ya kemarin SWF sudah akan kalian mainkan oke setuju ya ini model mana yang kalian mainkan jangan-jangan supaya bikin Sontoloyo ini senang lalu mengatakan akan menjalankan SWF dimana SWF tadi kalau kita tanya model MMT atau model hutang kenapa kita pertanyakan karena dalam berita ditulis SWF Sovereign Wealth Fund dalam tanda kurung lembaga kelola investasi ini apaan sih kalian SWF kok lembaga ilmu dari mana ini ini kita bicara jenis batu yang sama kan berlian kan atau kalian bacanya ake ya beda kalau ngomongnya ake asli deh kayaknya ini bukan berlian yang kita omongin SWF itu instrumen ngerti instrumen duh saya senewan nih kalau bernegara mesti ngajarin lewat sosial media karena akses ditutup untuk bosman ke RI1 asli ditutup data ke RI1 pastinya bosman itu makhluk hina anak yatim miskin ilmu cari jabatan cari pansos doang eh cu siapapun yang mengatakan ngomong begitu ke RI1 tentang bosman gak kayak gitu deh tapi ada benernya emang anak yatim emang gak ada ilmu tapi nyari jabatan enggak lah lu aja tuh ambil jabatannya jadi kalau SWF dijalankan secara MMT ilmu aslinya maka yang menjalankan adalah BUMNK badan usaha milik negara khusus tepatnya SKK satuan kerja khusus seperti SKK Midas namanya SKK Minerba di bawah Kementerian Keuangan dan Kementerian SDM buat makhluk baru sifatnya ad hoc 10 tahun saja masa kerjanya atau selama instrumen berlaku mulai faham instrumen SWF instrumen keuangan lalu nah ini pasti gak mungkin asli gak mungkin karena akan ditentang oligarki akan ditentang freerider dan para orang di sekitar istana yang makan dari hasil bumi tambah pasti ditentang karena hal ini akan tabrakan dengan undang-undang Minerba semua tambang SDA sumber daya alam adalah milik negara perusahaan yang saat ini yang menguasai lahan tersebut hanya pengelola nanti mereka akan dibayar per output produk sesuai ongkos produksi plus cost of fund plus margin usaha semua output produk jadi milik negara mampus tuh semua asing-asing dan oligarki itu pengusaha Tiongkok di Sulawesi Tenggara di Kalimantan bule-bule Tiongkok-Tiongkok cabut balik kandang perusahaannya tidak boleh memiliki lahan lagi hanya pengelola tambang gak ada yang namanya ambil-ambil saham 51% ala-ala free port ngapain bayar biar aja 100% mereka yang punya punya free port tetapi produknya 100% punya Indonesia dan mereka dibayar bukan pake harga komoditas tapi pake biaya ongkos produksi ambiar itu semua pengusaha tambang asing di Nusantara kalian sekali lagi dibayar pake ongkos produksi bukan dibayar pake harga komoditas ngerti? dan perjabat harus ngerti apa itu SWF eh kayaknya beda SWF yang dipake sekarang ya ya maaf salah marah salah ngajarin lanjut deh lu setelah pertolongan humanisasi itu langsung gak lama omnibus law disahkan nah ini ada apa tekanan apa nah ini yang kalian harus sadar ya di Indonesia kalian sebagai kaum intelektual mahasiswa yang akan memimpin negara suatu saat nanti gitu ya yang akan 20 tahun lagi kalian yang di usia itu kan mahasiswa itu hanya jumlahnya itu 5% dari warga negara Indonesia dan itu jumlahnya sedikit minoritas yang akan di masa depan gitu ya menghasilkan nah ini yang terjadi gitu ya jadi kalau kita pada negeri ini dulu harus kalian dengan kabar-kabar saja ya dari Bapak dan ada manfaatnya itu ya medahan kalian semua bisa tersadarkan bahwa di Indonesia itu banyak yang terjadi banyak hal-hal yang membuat kita geram yang membuat kita keluar adrenalin kecintaan kepada negara ini kalau teman-teman lihat video-video di Mardi Guawik ya bagus ya buat kalian jadi referensi untuk nambah wawasan tentang geopolitik tentang intelijen tentang cara bernegara segala macamnya ya siapa lagi itu saja dari Bapak yang menemukan penjaga kekurangan maaf ya dengan manfaatnya sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih